Dan kini reformasi pendidikan itu sudah dimulai. Thanks Nadiem. Dan jangan lupakan ini. Ditulis oleh Ja Anton di siwar.com Hai hai hai, Assalamualaikum. Binar Suara JJ di channel TV Jurnal. Sejak SD, saya selalu mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Masa-masa transisi atau peraturan dari rezim ke rezim pun ikut saya rasakan. Tetapi hampir tidak jauh beda dari waktu ke waktu. Meskipun saya orang yang gak pinter, tapi saya pernah mendapatkan beasiswa karena prestasi ketika masih SMP. Masa SMA adalah masalah yang sulit bagi ABG yang berasal dari rakyat jelata. Pendidikan karakter yang minim membuat masa itu dengan mudah terombang ambing oleh kebimbangan dalam mencari jati diri dengan tujuan yang tak menentu. Itu sebabnya tak heran kebanyakan anak-anak melanjutkan kuliah memilih jurusan yang asal-asalan, tanpa pikir panjang atau sekedar ikut-ikutan teman satu geng saja. Dan hal ini pun masih terjadi hingga detik ini ketika banyak ngobrol dengan para pelajar hingga anak yang baru masuk kuliah. Pada masa labil inilah banyak doktrin atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa mempengaruhi kehidupan generasi muda selanjutnya. Tak heran jika para pengasong ideologi kilafah menyasar anak-anak galau yang belum kuat daya analisis dan kritisnya. Atau kebiasaan dari lingkungan yang mudah diikuti oleh anak-anak usia galau sehingga berpengaruh besar pada karakter. Jika sudah begitu, butuh ekstra keras untuk memperbaiki karakter anak yang sudah terpapar hal-hal buruk tersebut. Sistem pendidikan di sekolah negeri kita yang mengedepankan hafalan secara tidak langsung justru menurunkan minat baca anak. Orang menghafal itu tidak biasa memahami dan hanya menjalani komunikasi satu arah. Anak hanya dituntut untuk menerima tanpa membantah. Hal ini yang menjadikan rasa kritis menjadi berkurang atau justru punah dan musnah. Dulu ketika masih sekolah, kalau tidak salah waktu SMP, ada pelajaran mengenai listrik dan lain sebagainya. Dan jika itu dipahami, setelah lulus SMP pun, kita bisa memasang jaringan listrik sederhana di rumah sendiri. Atau paling tidak mengerti cara pemasangan yang baik. Namun yang terjadi, saya pernah meminta anak baru lulus kuliah untuk membuat terminal colokan untuk UPS. Kulit kabel dikupas begitu banyak di dalam dan akhirnya konslet. Ada yang bilang lulus sekolah tinggi-tinggi tidak menjamin kemampuan seseorang. Di dunia kerja memang banyak yang seperti itu. Hal ini kemungkinan besar disebabkan kurangnya penekanan dalam pemahaman dalam dunia pendidikan kita. Saya bukanlah profesor dan akademisi yang mumpuni. Tapi paling tidak itulah yang saya rasakan dan saya temui dalam kehidupan saya sehari-hari. Mungkin untuk Anda yang hidup di sekeliling orang-orang hebat, dengan sejarah anak-anak yang disekolahkan di sekolah swasta yang mahal, tak akan mengalami hal yang seperti saya ceritakan. Karena di sekolah-sekolah yang mahal, sudah terlebih dahulu menerapkan sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pemahaman dan budi pekerti. Sehingga memiliki daya analisis dan daya juang yang kuat. Seperti yang kita ketahui bersama, Menteri Nadiem mengumumkan menghapus UN. Dari penjelasannya, Nadiem sepertinya ingin mengabdorsi sistem yang sudah terlebih dahulu digunakan dalam sekolah-sekolah swasta yang mahal banget itu. Pemahaman dan karakter menjadi hal yang ditekankan. Tetapi harapan Nadiem sepertinya hanya omong kosong belaka. Jika tidak disertai dengan panduan yang jelas dan perbaikan mutu guru itu sendiri. Mutu guru tak hanya soal mutu diri, tapi juga mutu dari gaji honorer pun harus dipikirkan. Tak mungkin guru yang gak bermutu menghasilkan anak didik yang bermutu. Dan sangat sulit bagi guru yang masih bingung membeli beras untuk bisa fokus dan maksimal dalam mengajar. Dan yang tidak kalah penting adalah menyinggirkan guru-guru yang terpapar radikalisme jika memang tidak bisa dibina. Bagi kami kaum rakyat jelata, sangat penting kiranya perubahan dalam sistem pendidikan supaya lebih baik, karena kedepannya persaingan semakin ketat. Jangan sampai anak-anak kami justru disejali dengan hal-hal tak produktif, dengan propaganda ideologi kilafah yang kerap digembar-gemborkan sebagai solusi seluruh masalah yang ada di dunia ini. Paling tidak, wacana yang dibutuhkan keberanian sudah dilakukan oleh Nadiem. Dan paling tidak, ada sejarah harapan dihadirkan untuk perbaikan SDM yang sangat penting untuk investasi masa depan bagi kita semua. Udah ah, itu aja. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!